Assalamualaikum Amin Allahumma Amin Atlas, peta tradisional, dan peta digital seperti Google Maps adalah berbagai bentuk representasi grafis dari permukaan bumi. Sebelum adanya peta digital, pemetaan umumnya tersedia dalam bentuk atlas cetak atau peta cetak. Transformasi besar menuju digitalisasi pemetaan diluncurkan secara resmi pada tahun 2005. 5. Ini memberikan akses ke peta dunia secara daring, memungkinkan pengguna untuk mencari lokasi, mendapatkan petunjuk arah, dan mengeksplorasi berbagai tempat di seluruh dunia. Bagaimana menurut sahabat jika saat ini belum ada peta? Tanpa keberadaan peta, baik dalam bentuk peta cetak ataupun peta digital, dunia akan mengalami sejumlah konsekuensi dan tantangan dalam hal akses, pemahaman geografis, dan distribusi informasi seperti kesulitan navigasi, minimnya pengetahuan geografis, dan lainnya. Al-Idrisi, seorang ilmuwan muslim pada abad ke-12, terkenal karena karyanya yang berjudul Nuzad al-Mustakfi iktirak al-Affad yang artinya perjalanan orang yang rindu menembus cakrawalah. Umumnya dikenal di barat sebagai tabula rogeriana atau kitab roger dalam bahasa latin. Syarif Abu Abdullah Muhammad Al-Idrisi adalah seorang ilmuwan muslim yang lahir dari garis keturunan Hasan bin Ali, cucu Nabi Muhammad, di kisaran tahun 1100 Masehi di Sabtah, Maroko, dan meninggal sekitar tahun 1165 Masehi di Sisilia. Semasa hidup, beliau belajar di Cordoba lalu Al-Idrisi melakukan perjalanan secara ekstensif di wilayah pesisir Mediterania dan Atlantik, termasuk Afrika Utara, Spanyol, Anatolia, pantai barat laut semenanjung Iberia, dan garis pantai Perancis. Pada awal abad ke-12, Sisilia berada di bawah kendali Norman yang dipimpin oleh Raja Roger II. Norman adalah kelompok etnis yang berasal dari Normandia, wilayah di Perancis, dan telah menaklukkan sejumlah wilayah di Italia Selatan, termasuk Sisilia. Raja Roger II memiliki minat yang kuat dalam pengetahuan dan budaya. Dia ingin memiliki pemahaman yang lebih baik tentang dunia yang dikenal pada saat itu, termasuk wilayah-wilayah di luar wilayah kekuasaannya. Dalam upayanya untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang dunia, Raja Roger II mengundang Al-Idrisi untuk bekerja di istananya di Palermo, ibu kota Sisilia. Al-Idrisi, yang berasal dari Maroko, menerima undangan ini dan pindah ke Sisilia. Al-Idrisi mendapat tugas dari Raja Roger II di tahun 1138. Karya ini diselesaikannya pada tahun 1154, selama 15 tahun di Istana Normandia Raja Roger II dari Sisilia. Karya ini merupakan ensiklopedia geografis yang berisi peta rinci dan informasi negara-negara di Eropa, Afrika, dan Asia pada zamannya. Itu adalah pekerjaan geografis terpenting yang diselesaikan di Eropa abad ke-12. Peta itu kemudian menjadi peta dunia paling akurat hingga tiga abad setelahnya. Peta Al-Idrisi mencapai Eropa karena ditemukan oleh pelukis sekaligus penjelajah Italia, Tristofano Buondel Monti, yang memberikannya kepada Raja Alfonso V dari Portugal pada pertengahan abad ke-15. Peta ini kemudian membantu para penjelajah dan navigator Eropa untuk memahami geografi dunia sekaligus menjadi tonggak penting dalam sejarah kartografi. Dalam karyanya, Al-Idrisi membagi belahan bumi utara menjadi 70 bagian 7 bagian garis lintang dibagi lagi menjadi 10 bagian memanjang. Pembagian ini mencerminkan upayanya untuk memberikan representasi yang lebih rinci dan terinci tentang berbagai wilayah di belahan bumi utara. Al-Idrisi menggunakan proyeksi peta yang canggih untuk zamannya di saat itu, menciptakan gambaran yang lebih realistis tentang bentuk dan ukuran benua dan laut. Setiap wilayah di peta dilengkapi dengan informasi geografis, seperti gunung, sungai, dan kota-kota penting mencakup kota-kota di Timur Tengah, Asia, Afrika Utara, dan Spanyol Islam serta budaya masing-masing. Pada masa Al-Idrisi, proyeksi peta yang lebih canggih dan akurat dapat dianggap sebagai langkah maju dalam pemetaan geografis. Proyeksi peta adalah metode matematis untuk merepresentasikan permukaan bumi yang melengkung pada sebuah bidang datar. Proyeksi peta memungkinkan hasil pengukuran yang dilakukan di permukaan bumi fisis bisa digambarkan di atas bidang datar yaitu peta. Gambarannya seperti pada waktu kita mengupas kulit buah jeruk, kemudian kulit jeruk tersebut kita bentangkan dan dilebarkan. Al-Idrisi berusaha untuk menjaga skala yang konsisten di seluruh peta, sehingga mengurangi distorsi dan memberikan gambaran yang lebih akurat tentang ukuran dan bentuk benua dan lautan. Beliau juga menggabungkan sistem koordinat pada peta, memungkinkan pembaca untuk mengukur jarak dan mengidentifikasi lokasi dengan lebih akurat. Sistem ini dapat membantu dalam navigasi dan pemahaman geografis. Peta ini termasuk petunjuk arah mata angin dan menyertakan gambaran tentang sistem angin di berbagai bagian dunia. Pola angin dan iklim adalah dua konsep yang terkait erat dan mencakup fenomena atmosfer dan kondisi cuaca di berbagai wilayah. Pola angin merujuk pada arah dan kecepatan angin yang dominan di suatu wilayah atau di seluruh dunia. Angin dapat disebabkan oleh perbedaan suhu, tekanan udara, dan rotasi bumi. Pola angin umumnya dibagi menjadi tiga zona, angin pasat di katulistiwa, angin monsoon di daerah tropis, dan angin barat di lintang tinggi. Iklim mencakup kondisi cuaca rata-rata yang terjadi dalam jangka waktu yang lebih panjang di suatu wilayah. Ini melibatkan faktor-faktor seperti suhu, kelembaban, curah hujan, dan durasi sinar matahari. Iklim dapat diklasifikasikan menjadi berbagai jenis, seperti iklim tropis, iklim subtropis, iklim gurun, iklim sedang, dan iklim kutub. Al-Idrisi menggunakan warna-warna yang indah untuk membedakan antara air dan daratan. Penggunaan warna ini tidak hanya berfungsi sebagai aspek ilmu pengetahuan untuk membedakan fitur geografis, tetapi juga memberikan elemen seni yang mempercantik peta. Pemilihan warna yang berbeda untuk air dan daratan membantu dalam memberikan representasi visual yang jelas terhadap struktur geografis. Ini tidak hanya memberikan informasi ilmiah, tetapi juga meningkatkan keindahan visual peta. Garis-garis lengkung yang mengelilingi benua dan pulau memberikan kesan ketidakpastian dan menunjukkan batas-batas yang belum dijelajahi. Hal ini dapat dianggap sebagai unsur seni yang menciptakan nuansa misteri dan petualangan di wilayah-wilayah yang belum terjaman. Penggunaan warna dan garis-garis lengkung ini bukan hanya untuk memberikan informasi geografis, tetapi juga untuk meningkatkan estetika dan keindahan visual peta. Peta ini menciptakan keseimbangan antara ilmu pengetahuan dan seni, menjadikannya tidak hanya instrumen navigasi, tetapi juga karya seni yang indah. Dalam karya ini terlihat bahwa Al-Idrisi adalah ilmuwan visioner. Banyak aspek penting dalam kartografi diimplementasi dengan baik. Salah satu aspek penting dalam kartografi adalah proyeksi peta. Karena bumi adalah objek tiga dimensi yang bulat, representasinya di atas peta datar memerlukan proyeksi matematis. Terdapat berbagai jenis proyeksi peta. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan tergantung pada tujuan penggunaan dan area yang diwakili. Simbologi dalam kartografi merujuk pada penggunaan simbol, warna, garis, dan pola untuk merepresentasikan berbagai fitur geografis atau informasi pada peta. Simbologi membantu dalam memudahkan pemahaman dan interpretasi peta. Misalnya, warna biru sering digunakan untuk menunjukkan air, sedangkan warna hijau dapat melambangkan lahan hijau. Kartografi juga perlu melibatkan proses generalisasi, yaitu menyederhanakan dan memilih informasi yang paling relevan untuk dimasukkan ke dalam peta. Hal ini dilakukan untuk menjaga keterbacaan dan ketajaman visuopeta, mengingat terdapat keterbatasan dalam ruang dan resolusi. Penggunaan sistem koordinat adalah elemen kunci dalam kartografi. Koordinat geografis, seperti garis lintang dan garis bujur, digunakan untuk menentukan posisi suatu titik di permukaan bumi. Penggunaan sistem koordinat ini memungkinkan kita untuk secara akurat menentukan lokasi geografis dan menggambarkan hubungan spasial antara berbagai fitur. Perlu digarisbawahi bahwa Al-Idrissi tidak dikenal sebagai penemu atau pencipta global dalam arti modernnya. Meskipun karyanya, tabula rogeriana, menyajikan representasi dunia yang rinci dan canggih untuk zamannya, namun global yang kita kenal sekarang, yaitu bola dunia tiga dimensi, bukanlah hasil karyanya. Konsep bola dunia atau global sebagai representasi modal tiga dimensi dari bumi itu sendiri telah ada sejak zaman kuno. Mesopotamia, Yunani, dan Romali kuno telah memiliki pemahaman tentang bentuk bulat bumi. Globe bumi tertua yang masih ada saat ini adalah Erdapfel buatan Martin Baheim tahun 1492. Globe tersebut saat ini berada di Museum Germanisches National Museum di Nuremberg, Jerman. Al-Idrissi lebih dikenal karena kontribusinya dalam pembuatan peta dan atlas yang mencerminkan pengetahuan geografis maju pada zamannya. Meskipun ia tidak menciptakan globe, karyanya tetap menjadi tonggak penting dalam sejarah kartografi dan geografi. Perkembangan teknologi telah mengubah cara kita memahami dan berinteraksi dengan informasi geografis, dan peta digital memberikan fleksibilitas dan fungsionalitas yang lebih besar dibandingkan dengan atlas atau peta tradisional. Dengan evolusi ini, peta digital telah menjadi salah satu sumber informasi geografis yang paling luas digunakan di seluruh dunia, menyediakan layanan pemetaan dan navigasi yang canggih dan mudah digunakan. Contohnya peta digital menyediakan berbagai fungsi tambahan seperti petunjuk arah turn-by-turn, pencarian bisnis, informasi lalu lintas secara real-time, dan lainnya. Apalagi peta digital telah memanfaatkan teknologi global positioning system, dalam kurung, GPS, untuk menentukan lokasi pengguna secara akurat. Ini memungkinkan layanan petunjuk arah berbasis lokasi dan beradaptasi dengan pergerakan pengguna secara real-time. Yang pasti, peta memiliki peran penting yang sangat besar bagi warga dunia dalam berbagai aspek. Peta tidak hanya merupakan alat praktis, tetapi juga memiliki dampak signifikan pada pemahaman, pendidikan, dan interaksi global. Sebagai sumber informasi visual yang komprehensif, peta memainkan peran penting dalam membentuk pandangan dunia masyarakat global. Terima kasih telah menonton!